Halo teman-teman, balik lagi di channel Aneka Ragam. Nah, di video kali ini Mimin bakalan bahas tentang crankcase yang pernah kita ripeni. Kira-kira setelah pemakaian beberapa bulan, hasilnya jadi seperti apa ya? Apakah lupas, pudar, atau malah jadi gosong? Penasaran kan? Ikuti terus video ini. Oke, mungkin ini adalah salah satu video yang ditunggu-tunggu oleh sebagian bro dan sis yang masih ragu untuk ripen crankcase-nya. Ragu karena apa? Ragu mungkin karena takut nggak kuat alias ngelupas, terus gampang pudar, terus gosong, terus makin berkerak dibanding originalnya. Ah, pokoknya yang jelek-jelek lah. Tapi, segala keraguan bro dan sis akan terjawab di video ini nih. Karena kali ini kita bakalan bahas hasil ripen crankcase setelah penggunaan selama kurang lebih 7 bulan. Nah, jadi hasil ripen crankcase yang bakal kita review ini yang ada di motor varionya Mimin. Dan seperti yang bro dan sis tau, motor Mimin ini kan setiap hari dipake nih. Ya, kurang lebih sehari nempu jarak 22 km dari rumah ke kantor. Dan yang pastinya, sering keujanan, terus sering kepanasan, dan perawatannya pun sama sekali nggak ada treatment khusus. Cuman cuci 1 minggu sekali, atau bahkan pernah sampai 3 minggu nggak pernah dicuci bro dan sis. Wah, itu kebayang banget kan segimana kotornya, apalagi di musim hujan kayak gini. Beuh, itu pasti kotor banget sih. Nah, jadi mungkin dengan kondisi yang seperti itu, sangat cukup mewakilkan untuk menguji seberapa kuat sih cat yang ada di crankcase ini. Oke, sekarang kita langsung aja lihat kondisi hasil ripen crankcase setelah penggunaan 7 bulan. Oke bro dan sis, sebelum kita lihat hasil ripennya, kita cuci dulu nih motornya, biar hasilnya kelihatan jelas. Nah, motornya udah selesai dicuci nih bro dan sis. Sekarang kita akan bongkar velg terlebih dahulu, supaya bagian dalam ini bisa terlihat dengan jelas. Nah, jadi sekarang kondisinya motornya udah dicuci, tapi kan biasanya kalau dicuci itu di bagian crankcase bagian dalamnya, ini suka ada yang kelewat bro dan sis. Contohnya kayak gini nih. Nah, ini kan kondisi bagian dalam crankcase yang dibalik bannya nih. Ini kan biasanya agak susah nih untuk dicuciin. Nah, kalau misalkan hal ini dibiarin sampai berbulan-bulan atau bertahun-tahun, biasanya suka ngerak bro dan sis. Tapi kalau misalkan crankcase yang udah di ripen, itu kemungkinan kecil bakal ngeraknya bro dan sis. Nah, sekarang Mimin bakalan nunjukin gimana nih cara bersihin untuk bagian crankcase yang ada di balik ban ini. Nah, ini Mimin cuma dicuci menggunakan sabun colek dan juga air. Ini juga dibantu puas nih, biar lebih gampang. Nah, jadi untuk cara cucinya gampang banget bro dan sis. Biasanya kan kalau belum pernah di ripen itu, susah banget nih untuk dicuci. Tapi kalau misalkan kondisinya udah di ripen, bakalan jauh lebih gampang. Nih ya, liat ya. Nah, sekarang kita akan ciram menggunakan air. Nah, bro dan sis bisa lihat sendiri kan. Yang udah digosok dengan yang sebelum digosok. Ini masih ada item itu, mungkin ini aspal ya. Nanti ini bisa dibersihkan menggunakan bensin atau pembersih aspal. Nah, bro dan sis bisa lihat sendiri kan. Nah, sekarang kita selesaiin aja nih proses pencuciannya. Nah, sekarang kan proses pembersihan dari kerengkas ini udah selesai nih. Dan sekarang kita bakalan hilangkan bekas aspal yang menempel pada kerengkas ini. Tadi bekas aspalnya lumayan banyak kan. Nah, sekarang kita coba hilangkan menggunakan cairannya. Mimim pakai cairan khusus penghilang aspal. Jadi bro dan sis boleh cari di e-commerce. Itu banyak banget sih. Oke bro dan sis, proses pembersihan bekas aspalnya udah selesai nih. Tuh, lihat. Jadi bersih banget kan. Mulus banget kan bro dan sis. Nah, jadi jangan khawatir kalau misalkan bro dan sis pengen repan bagian kerengkas. Mimim rasa sih ini pasti bakalan awet sih untuk kedepannya. Nah, jadi ini adalah sedikit gambaran buat bro dan sis. Hasil repan setelah tujuh bulan. Tujuh bulan masih kayak baru di repan loh. Emang bener sih, fondasi itu sangat menentukan kekuatan hasil akhirnya. Tanpa fondasi yang kuat seperti K22 1K Super Primer ini, mungkin catnya belum tentu bisa setahan ini. Ini fondasinya baru K22 loh. Gimana kalau primernya pakai acid primer ya? Beuh, primer yang khusus bahan metal itu loh. Beuh, itu pasti kuatnya jauh lebih mantap. Buat yang penasaran, acid primer itu apa? Kalian langsung aja mampir ke link yang ada di pojok kanan atas video ini. Di situ, Mimin Daniel bahas dengan lengkap. Nah, itu dia bro dan sis. Hasil repan kerengkas setelah digunakan selama tujuh bulan. Gimana? Masih ragu gak nih? Harus sih makin yakin ya untuk repan kerengkasnya. Ya gak? Karena Mimin udah liatin dengan jelas kalau hasil repan tuh masih dalam keadaan mulus. Gak ada sama sekali yang namanya ngelupas, terus pudar, gosong. Berkerak tuh gak ada bro dan sis. Masih clean banget. Nih, biar jelas, Mimin liatin lagi nih. Beuh, aman banget kan? Nah, sekarang buat bro dan sis yang udah 100% yakin untuk repan kerengkasnya, kalian bisa langsung aja klik link yang ada di pojok kanan atas video ini. Di situ, Mimin bahas dengan lengkap cara repan kerengkasnya. Nah, terus kalau misalkan ada yang tanya nih, Mimin, untuk ketahanan jangka waktu 1-2 tahun gimana ya? Ya, Mimin sih belum bisa jawab dengan pasti. Karena Mimin belum pernah ngalamin. Tapi kalau boleh jawab sih, kemungkinan besar masih aman. Asalkan gak kegores atau kebentur benda tajam. Paling kemungkinan buruknya sih, cat yang ada di bagian ini nih. Lama-lama akan hilang. Karena tergerus di peratan air dari bahan. Itu aja sih, yang lainnya harusnya aman. Kurang lebih seperti itu bro dan sis. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Semoga karya-karya dari Kim Sapporo bisa menginspirasi para sahabat Sapporo di luar sana. Sapporo, always innovating, always outstanding. Sub indo by broth3rmax